Dalam kepercayaan masyarakat, ada tanah-tanah tertentu yang dianggap memiliki energi negatif atau dikenal dengan istilah lemah panas yang dapat membawa kutukan dan kesialan bagi pemilik rumah. Berikut ini adalah ciri tanah kutukan yang perlu dihindari untuk dibangun rumah. Yang pertama, tanah berbentuk segitiga. Jika bangunan yang didirikan di atasnya, diyakini dapat memicu kebakaran dan menimbulkan masalah keuangan serta ketegangan dalam keluarga. Yang kedua, tanah berbelakang sempit. Tanah dengan bentuk yang menyempit di bagian belakangnya, diyakini dapat menghambat aliran reseki. Yang ketiga, tanah berbentuk jajaran genjang atau belah ketupat. Bentuk tanah seperti ini, dianggap tidak harmonis dan dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Yang keempat, tanah berlereng ke selatan. Tanah seperti ini, diyakini memiliki energi negatif yang besar. Bangunan yang didirikan di atasnya, dapat menarik gangguan dari makhluk halus dan menyebabkan masalah kesehatan, terutama pada anak-anak dan orang tua. Yang kelima, tanah tusuk sate. Bangunan yang berada di atas tanah ini, rentan mengalami kecelakaan dan masalah kesehatan, karena terpapar debu dan polusi. Yang keenam, tanah bekas kuburan. Rumah yang dibangun di atasnya, rentan mengalami gangguan dari makhluk halus dan masalah reseki serta kesehatan. Yang ketujuh, tanah bekas terjadinya kematian tidak wajar. Tanah tidak wajar atau tragis, diyakini menarik entitas negatif dan jahat. Tanah tersebut dapat menyebabkan kesialan bagi orang yang tinggal di sana.